Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat belajar semuanya Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan fungsi yang ada di Excel yakni bagaimana menerapkan fungsi VLOOKUP di Excel Kita langsung saja ke programnya di Microsoft Excel Baik, kita sudah berada pada program Microsoft Excel di mana contoh ini saya buat ingin menjelaskan tadi terkait dengan VLOOKUP Bagaimana cara kerja VLOOKUP? Nah, sebelumnya kita buat dulu yang manual ya Kita buat nomernya misalnya sampai 5 gitu ya Nah, kode barang, ini yang contoh manual Saya masukkan kode barang A101 Maka nama barangnya masih kosong Kita harus isi manual Nah, tentu saja ini juga akan merepotkan Ya, dalam hal ini saya contohkan tulis misalnya disini Buku tulis Harganya Rp7.000 Ini kan menyusahkan ya Karena diketik secara manual Jumlah Kadang-kadang 2 Maka totalnya bisa kita rumuskan Yakni Sama dengan Sel D4 Ya, dikali dengan Sel E4 Oke Nah, seperti ini Cuma Sekali lagi Dari sisi proses otomatisasinya Pada nama barang dan harga ini Jelas tidak optimal Jadi kita ketik manual Padahal disini sudah ada kode Nah, supaya Di dalam prosesnya penulisan nama barang Serta harga bisa Terotomatisasi Maka Dalam proses yang kita lakukan adalah Harus kita persiapkan Tabel induknya Jadi kita buat satu tabel yang menampung Data-data nama barang Serta harga Sebagaimana contoh di bawah ini Saya buat seperti ini Saya misalkan Contohkan disini ada A101 Buku tulis dengan harga Rp7.000 A102 Pensil Rp4.000 Dan seterusnya Jadi tabel ini menyesuaikan Barang apa saja yang akan dijual Yang mana disini juga disertai harga Ini merupakan Tabel induk Nah Ada pun yang di atas ini Ini ilustrasinya ada sebagai Tabel transaksinya Nah, langkahnya Supaya kita bisa praktekan Untuk pada bagian Otomatisasi tadi Pada bagian Nama barang dan harga Maka Kita buat Penulisan rumusan VLOOKUP Langkahnya adalah Kita klik sama Atau kita tekan Maaf Kita tekan sama dengan Kemudian diketik VLOOKUP Nah, disini VLOOKUP tulisnya ya Kemudian kita buka kurung Jadi yang perlu kita perhatikan Bahwa di setiap fungsi di Excel Pasti setelah itu ada Buka kurungnya Kita perhatikan langkahnya Ini ada Format bantuannya Lookup value Nah, lookup value itu apa? Bisa kita istilahkan adalah Nilai yang dilihat Atau istilah lain Nilai acuannya Kita mengacu kemana? Dari informasi nanti Acuannya adalah kode Berarti kita bisa sorot Kodenya Yakni di B4 Nah, B4 Lalu kemudian Ada pemilahnya Kita masuk pada Tabel R Pemilah disini Kalau di komputer saya Menggunakan Titik koma Karena Format Laptop saya Itu sistem operasinya Windowsnya menggunakan Format Indonesia Andaikan Di bagian contoh Formatnya disini Bagi koma Berarti Itu menggunakan Format Amerika Ini saya kasih Titik koma Lalu tabel R Apa itu Tabel R Nah Kita tadi sudah membuat Tabel Indo Maka itulah Yang dimasuk disini Dengan Tabel R Nah, tabel R Kita blok semua Seperti ini Dimana Tabel R Ini Yang jelas Sifatnya adalah Statis Artinya Dia tidak akan Berpindah Jadi posisi pengkopiannya Tidak berpindah Supaya ini bisa menjadi Statis Maka penulisannya adalah Dolar B Dolar 20 Ya Saya ulangi Dolar B Dolar 20 Kemudian titik 2 Dolar D Dolar 27 Supaya bisa Otomatis nulisnya Salah satu contoh adalah Kita tekan tombol F4 Jadi kalau ditekan F4 Maka dia akan Muncul Otomatis Jadi tidak perlu Nulis Tanda dolarnya Itu dengan Sendirinya Ketika kita tekan Tombol F4 Jadi Function F4 Yang biasanya Terletak di bagian atas Dari Keyboard Itu ada Tombol F4 Nah Tabel R Sudah kita tentukan Sekarang apa Titik koma dulu Kita Klik ya Atau kita Togakkan Tombolnya Lalu ada Call index NUM Call index NUM Adalah Kolom Urutan yang Geberapa Yang ingin kita Tampilkan Dari Tabel R Disini Maksudnya Disini kan Nama barang Nah Maka Nama barang Dari tabel ini Itu diurutan Keberapa Jadi kode barang Itu urutan Pertama Nama barang Itu urutan Kedua Harga Urutan Ketiga Nah Nama barang Berarti urutan Kedua Kita tulis Dua Setelah itu Titik koma Lagi Ada informasi True Sama False Nah Apa bedanya Kita coba dulu Yang true Supaya kita tahu Hasilnya Apa perbedaan Antara true Dan false Oke Kita tutup Enter Nah Sekarang tertulis Buku tulis Ya Coba kita perhatikan Yang berkode A Disini Saya buat contohnya A itu ada 101 102 103 Sama A 104 Ketika A itu Saya ketik A 1 1 10 Ini sebenarnya Kan tidak ada Disini Cuma Ketika ini Dienter Maka muncul Ballpoint Nah Ini adalah efek Karena kita Menggunakan True Ya Jadi dia akan Melihat sekitarnya Yang terdekatnya Tapi Kalau kita Pengen Nama barang Itu betul-betul Fix Artinya Ketika kita Masukkan Suatu kode Barang Yang Disitu Tidak ada Kodenya Saya ulangi Ketika kita Masukkan Kode Barang Di area Tabel Transaksi Ini Ternyata Di area Tabel Induknya Itu tidak ada Maka dia mencari Nama barangnya Yang terdekat Dengan kode Barang Nah Maka sekarang Kalau kita Pengen Fix bagaimana Maka Perintah True Kita ganti Dengan False Ya Kita ganti False Maka Enter Jadilah dia Not Available Jadi A1110 Itu Tidak ada Kalau kita ganti Dengan A10 A103 Misalnya Maka ini akan Muncul Karena A103 Itu Ada Yakni Penghapus Itu ya Perbedaan Antara True Sama False Di dalam Penerapan VLOOKUP Baik Untuk harga Sekarang Dengan Cara yang Sama Untuk Penulisannya Yakni Mengetikan VLOOKUP Lalu Kemudian Disitu Adalah LOOKUP VALUE Apa LOOKUP VALUE Ya Kode Barang Juga Nah Begini Lalu Titik Koma Karena Menggunakan Format Indonesia Selanjutnya Kita Pilih Tabel Array Atau Tabel Indok Kita Blok Lagi Dan Muncul Hasilnya Seperti Ini Ya Maka Supaya Nanti Ketika Dikopi Tidak Berpindah Kita Absolutkan Menjadi Tanda Dolar Ya Tombolnya Ada Bentuk Karakternya Dolar B Dolar 20 Titik 2 Dolar D Dolar 27 Kita Tekan Nah Muncul Seperti Itu Lalu Setelah Itu Kita Titik Koma Kita Tulis Titik Koma Dan Pilihan Kita Sekarang Adalah Call Indek 6 Artinya Sekali Lagi Untuk Harga Di Tabel Array Itu Terletak Di Kolom Keberapa Nah Ini Tadi Satu Dua Tiga Berarti Harga Di Kolom Tiga Tulis Angka Tiga Dan Supaya Fix Apabila Di Kodenya Itu Tidak Ada Di Area Tabel Array Maka Nanti Not Available Disini Kita Tulis Dulu Titik Koma Lalu Kemudian False Enter Maka Muncul Penghapus Harganya Rp2.000 Nah Ini Sudah Jadi Coba Kita Praktikan Ulang Rumusan Rumusan Ini Supaya Nanti Bisa Otomatis Maka Bisa Kita Copy Dulu Sampai Kesini Misalnya Ini Juga Demikian Nah Seperti Ini Coba Kita Lihat Dulu Ini Ada Kode A101 A102 A103 Ada A104 Ada B510 Ada B511 Ada B512 Coba Kita Isikan Contohnya Kita Buat Secara Acak Sekarang B511 Muncul Seperti Itu Sikat gigi Harganya Rp8.000 Jumlah Belinya Berapa Kita Tulis 5 Maka Otomatis Muncul Kemudian Saya Buat Lagi A101 Ini Terserah Pengisiannya Sesuai Dengan Barang Yang Dibeli A101 Saya Enter Buku Tulis Harga Rp7.000 Belinya 4 Misalnya Maka Muncul Seperti Itu Selanjutnya Disini Saya Contohkan Lagi B512 Misalnya Barangnya Maka Muncul Sabun Cuci Belinya Berapa 1 Contoh Terakhir A102 Misalnya Maka Yang muncul Pensil Belinya Berapa 4 Muncul Harganya Rp16.000 Nah Ini Cara Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengfungsikan Atau Menerapkan V Lookup Untuk Kelengkapannya Kita Hitung Pakai Sun Ya Setelah Buka Kurung Kemudian Ini Kita Block Enter Maka Totalnya Adalah 108.000 Demikian Informasi Terkait Dengan Bagaimana Penggunaan Dari Blockup Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh